Saya pilih, 2023 putaran kedua akan segera digelar di Filipina, tepatnya di Santa Rosa Spot Komplek Laguna Filipina. Dan sebagai partai pembuka, Indonesia akan berjumpa Vietnam. Timnas Poli Indonesia sendiri tidak akan melakukan banyak perubahan di dalam skuadnya, sebanyak 13 dari 14 pemain masih bertahan. Satu-satunya pemain baru yakni Sandi Akbar, yang menggantikan peran dari Jordan Susanto. Dengan komposisi yang masih tak akan berubah, tentunya Indonesia berpeluang kembali tetap mempertahankan performa terbaiknya di seri pertama. Timnas Poli Indonesia sukses mengalahkan tim Vietnam dengan skor telak 3-0 lewat rehan poin 25-20, 25-19, dan 25-20. Dalam laga yang dilangsungkan di hari Sabtu tersebut, di pekan lalu, terdapat dua pemain Indonesia yang menciptakan dua digit poin, masing-masing Parhan Halib dengan 13 poin, Serta Pak Riseptian dengan raihan 12 poin. Timnas Poli Indonesia jelas bakal tetap mengandalkan dua pemain tersebut yang juga sama-sama menyambat gelar individual di SEPI League 2023 putaran pertama. Pak Riseptian dinobatkan sebagai MPP, sedangkan Parhan Halib meraih best outside hitter seri pertama. Timnas Poli Indonesia di seri kedua ini kembali menargetkan gelar juara di SEPI League 2023. Misi yang seharusnya dapat kembali diulang mengingat Thailand tak akan menunjukkan skuad utama. Thailand mengirim tim kedua karena tim utama harus berlagak di IPB Challenger Cup 2023. Jika Indonesia mempertahankan hasil, Vietnam sebaliknya. Mereka bakal berupaya memperbaiki torehan pada seri kedua kali ini. Sebelumnya, Vietnam harus puas mengakhiri klasemen seri pertama di peringkat ketiga atau di bawah Indonesia dan Thailand. Vietnam saat itu hanya meraih satu kemenangan saat menghadapi Filipina. Vietnam menang dengan skor ketat 3-2 saat itu, sedangkan Indonesia dan Thailand mengalahkan Vietnam dengan skor telat 3-0. Jangan lupa untuk menyaksikan pertandingan live siaran langsung, live streaming. Saya pilih 2023 antara Indonesia versus Vietnam di Moji dan Video.